Teman-teman, pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Feminine Maskulin Energy, kau dan aku, apa kabarnya? Teman-temanku, berharap ada energi kamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Oke, ayo kita lihat energinya. Feminine Energy. Energi yang mereka bawa saat ini adalah... Feminine. Ada di Go The Distance. Maskulin. Ada di Come To The Age. Oke. Koneksi hubungan antara kamu dan dia, feminine dan maskulin di sini, ada di The Vates, takdir. Satu kartu saran dan tantangan untuk koneksi ini saat ini adalah Loyal Heart. Kesetiaan. Dan apa yang tak disadari datang kepada kamu dan dia adalah Building Block. Bisa jadi, bisa enggak. Balik kepada kalian ini. Ya. Building Block, ini artinya membangun tembok. Sebenarnya ini bercerita tentang sebuah perbaikan. Ketika kartu ini hadir, teman-temanku, ini tanpa disadari kita sedang menarik energi-energi baik. Oke. Kartu nomor 28. Ini energi akhir ini. Ya. Jadi kalau hubungan yang berjalan, seharusnya ada pembaharuan energi. Oke. Namun karena ini juga, energinya akhir, ini bisa jadi hubungan yang akan benar-benar berakhir. Nanti kita luaskan. Mari kita baca dulu. Teman-temanku, feminine energy, we go the distance. Kita ambil beberapa kartu dulu untuk klarifikasi. Oke. Kita ambil ini aja. Baik. Teman-teman, ayo kita mulai dari The Fates lah ya. Dari koneksi antara kamu dan dia. The Fates ini bercerita tentang takdir, tentang karma, tentang penerimaan. Bahwa ada hal-hal yang di sini yang tidak dapat diubah. Dan ada pemahaman di situ. Ya. Ada pemahaman. Bagaimana ingin mengubah orang lain. Ya. Mereka adalah mereka apa adanya. Ya. Orang lain adalah siapa mereka. Kita tidak dapat mengubahnya, teman-teman. Tantangannya adalah menerima mereka apa adanya. Dan tidak mencoba membuatnya sesuai dengan kehendak kita. Itu energi dari The Fates. Ya. Jadi ada satu kondisi antara kamu dan dia. Dimana kamu merasa seakan-akan udah tidak mampu mengubah situasi ini. Tidak mampu lagi mengubah dia. Siapa yang jadi pasanganmu. Energinya ada di situ nih. Energinya dua-dua ini energi-energi yang mengetok ini. Oke. Yang di sini sadar mungkin dia tidak bisa merubah yang di sini. Yang di sini sadar dia tidak bisa. Merubah yang di sini. Dan ada pengertian di sini. Ya. Inilah dia apa adanya. Ya. Apa ya. Ada energi yang mengalah dari diri kita di sini. Oke. Ya. The Fates ya. Yang paling bisa dilakukan di sini adalah doa. Tuhan jadikan saya kuat jika saya harus melewati ini. Oke. Jika ini memang tidak bisa diubah ya. Jadikan saya kuat untuk melewati ini. Jika ini bisa dirubah maka berikan saya keberanian untuk melewati ini. Oke. Jadi ini seperti energi melemah dan menyerah dari feminin dan maskulin. Sebenarnya pada titik kesadaran menghormati feminin adalah feminin, maskulin adalah maskulin. Karena dua energi ini adalah dua energi yang sangat bertolak belakang. Oke. Teman-teman. Saya bisa katakan juga ini hubungan. Oh my God. Sorry. Teman-teman. I'm so sorry. Saya bisa katakan ini juga hubungannya takdir ya. Ini nasib ceritanya. The Fates takdir. Ini adalah hubungan yang sudah ditakdirkan. Ini energi feminin ya. Oke. Jadi ini adalah waktu penerimaan. Waktunya kesadaran bahwa hubungan kami hari ini ya inilah adanya. Ini kalau cintanya. Ini energinya kan dua. Lihat ya kartu satu. Ini sudah masuk ke cinta tanpa syarat sebenarnya. Balik lagi bagaimana kalian menyikapinya. Ini sebenarnya energinya sudah masuk ke cinta tanpa syarat. Satu pengertian bahwa masing-masing dari kita ini sedang berada dalam perjalanannya sendiri. Dalam perjalanan masing-masing. Bahwa kita tidak bisa mengarahkan orang lain. Orang lain juga tidak bisa mengarahkan kita. Hubungan yang di sini kalian dipertemukan untuk sebuah evolusi atau perkembangan dan pertumbuhan. Oke. Untuk menjadi apa. Diri kita dengan versi yang lebih baik. Feminine energy-energinya go the distance. Energy yang menjauh ini ya. Tuh. Sudah separuh hancur. Dan di energi maskulin itu ada energi come to the edge. Mengambil. Sepertinya akan ada gerakan. Ya. Akan ada gerakan dari maskulin. Teman-teman. Karena come to the edge itu satu posisi. Di mana kita terdorong oleh satu tekanan dan akan melakukan sesuatu. Bentar ya. Teman-teman. Ini ceritanya ada dua ini di dalam tebaran ini. Ya. Ada dua energi. Gimana aku mau mecah ceritanya. Ayo dengarkan saja. Nanti kalian mudah-mudahan akan mengerti. Dari energy feminine ini. Ini tentang daya tahan dan... Tentang ketahanan lah. Ya. Ada dua energi di dalam cerita ini. Ada dua cerita. Ya. Ada dua cerita. Oke. Bagi feminine untuk mewujudkan impian di sini. Ya. Ini kan lihat ya gambar yang macam separuh hancur ini. Ya. Seperti tidak ada rasa takut di sini. Dia rela menghancurkan dirinya. Dia rela bertahan di sini. Ya. Ada kekuatan. Ada ketabahan di sini. Tetap setia di sini energinya. Oke. Bertahan energinya. Karena dia ingin menuju apa yang menjadi cita-citanya. Itu energi si feminine. Oke. Gimana ya mempecah cerita ini. Ayo ambil dulu satu cerita ya. Ketika hubungan ini akan berlanjut. Ya. Ini dua energi. Hubungannya bisa berakhir. Hubungan ini bisa berlanjut. Ya. Ketika kita ambil contoh pasangan berumah tangga. Pasangan berumah tangga. Ya. Ketika hubungan ini memang direncanakan untuk terus. Energi feminine di sini memang rela hancur-hancuran. Karena dia punya daya tahan. Ya. Dia punya kekuatan. Dia punya kesabaran. Dia rela menghancurkan dirinya di sini. Dan terus berjuang untuk mengejar apa yang jadi impian dan cita-citanya. Oke. Nah. Dengan feminine yang seperti ini. Ya. Ada ketabahan di sini. Ada kekuatan di sini. Ada energi dari maskulin yang akan mengambil tindakan. Come to the edge. Ya. Jadi satu lompatan iman. Aku sering bilang ya. Satu tindakan iman akan diambil oleh maskulin. Karena melihat feminine yang berjuang dan berkorban di sini. Oke. Ini dua-dua bawa dua energi ini. Ya. Dua-dua bawa dua energi. Sampai di sini. Oke. Lalu. Nah. Jadi kalau feminine. Kalau kamu sudah bertahan, berjuang selama ini. Ini seperti ada perhitungan. Apa yang kita tabur. Ya. Maka dengan pasti akan kita tuai. Oke. Tidak ada usaha yang sia-sia. Kamu akan mendapat bayarannya. Oke. Akan ada tindakan jelas dari maskulin kamu di sini. Untuk segala perjuangan dan pengorbanan kamu. Ya. Karena kartu ini ceritanya bisa membangun fondasi awal. Membaiki keretakan. Atau benar-benar mengakhiri. Oke. Jadi hubungan yang memang sudah ditakdirkan. Sudah lama bertahan. Sudah hancur-hancuran si feminine. Ya. Mungkin berdua lah. Ya. Pada akhirnya. Ada energi dari maskulin yang akan memberikan feedback. Atau apa ya. Respon. Terhadap perjuangan si feminine. Bagaimana ketika cerita ini akan berakhir. Ya. Ketika cerita ini akhirnya akan ditutup. Atau berakhir. Ini yang aku bilang. Ini juga akan masuk pada unconditional love. Ya. Akan masuk pada unconditional love. Karena ini energinya. Bisa benar-benar pergi menjauh meninggalkan. Oke. Tadi ada energi yang memang bertahan sampai hancur. Untuk memperjuangkan hubungan. Lalu ada yang di sini sudah bertahan hancur-hancuran. Akhirnya feminine pergi menjauh. Dengan sebuah kesadaran tadi. Saya tidak bisa merubah. Apa yang telah terjadi di sini. Yang kita katakan tadi. Takdir dan nasib. Oke. Gimana ini energi besarnya ya. Intinya energi feminine di sini. Ada daya tahan. Kekuatan. Kesabaran. Memperjuangkan hubungan. Energi maskulin pada akhirnya punya feedback. Punya respon. Kalau energi. Kalau cerita ini berakhir. Feminine. Ya. Kamu sudah hancur-hancuran di bertahan. Ya. Ini maskulin kamu. Gak tahunya kalian memang pisah. Ending. Cerita ini ada cerita ending di sini. Oke. Kamu akan mendapat bayaran dari maskulin yang lain. Ya. Karena di sini kartu Yeng. Akan ada cerita baru yang lebih, yang kembali menghidupkan kamu. Ceritamu dimulai dari satu. Hidup lagi, berapi lagi, berenergi lagi. Oke. Jadi di sini teman-temanku, bisa aku katakan, kalian, feminine dan maskulin, sedang punya kekuatan untuk membuat satu hal terjadi. Apakah ingin membangun hubungan ini, kalian siap. Kalian punya power itu, kalian punya kekuatan itu. Atau di sini, kalau ingin membangun ya, lalu kalau ingin mengakhiri, kalian juga siap. Kalian akan tetap masuk pada energi baru. Ya. Kalian akan masuk pada cerita baru, lembaran baru. New life. Oke. Ceritanya bagus ini. Ya. Memahami tentang takdir. Memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dirubah di sini. Ada energi yang menyerah, energi yang mengalah dari diri kita. Oke. Nah, kalau udah kesitu energinya, udah mengalah, menyerah, nah ada refresh energy. Apakah di dalam cerita yang lama atau cerita yang baru. Teman-temanku, ayo kita lihat dulu. Apa sih? Lihat ya, energi kartu sarannya aja ada di kartu. Loyal heart, kesetiaan. Kita pegang normanya, teman-teman. Oke. Feminine energy. Stop. Ya. Kita katakan energi feminin punya daya tahan, punya kekuatan. Kita lihat feminin ini energinya menuju perubahan. Ya. Energi, ya ada dua energi. Oke, di sini cincin, di sini mais ya. Jadi energi feminin ini, saya maunya yang baik, saya maunya yang stabil, saya maunya sebuah perubahan. Kalau bertahan bersama, tidak ada perubahan, itu bukan sebuah perubahan yang baik, dia nggak mau. Ya, dia tidak mau. Bisa jadi dia pergi menjauh benar-benar. Oke. Kita buka dulu. Oke. Karena ada pandangan jelas dari feminin saat ini. Ya. Feminin akan berani mengambil tindakan, mengambil keputusan. Walaupun dia sakit, walaupun dia nuka, dia inginkan sebuah perubahan. Ya. Ada gambaran, aku telah lama bertahan di sini. Oke. Aku telah lama bertahan, ada krus, aku telah lama di sini. Apa ya, ini beban dan penderitaan ya. Dan di sini feminin inginkan sebuah perubahan. Oke. Matahari di sini. Ada pandangan cerah, seperti sebuah pencerahan yang didapatkan oleh si feminin di sini. Ya. Jika bertahan, bukanlah sebuah perubahan, maka dia tidak mau di sini. Oke. Jika bertahan di sini justru menyakitkan, dia mungkin tidak mau. Karena dia rela luka di sini. Demi sebuah perubahan. Oke. Karena energi dia ini sudah pergi bergerak menuju garis finis. Bagaimana dengan maskulin? Maskulin energi. Feminin. Lover. Kapal. Surat. Ada surat. Tadi awal-awal aku katakan mungkin akan ada tindakan dari maskulin, teman-teman. Aku tidak tahu energi kamu di mana. Apakah feminin dan maskulin. The snake. Di energi maskulin, kita lihat ada kartu feminin. Bisa jadi dia terus mengenang kamu feminin. Karena energi dia ini ada energi menara. Di kartu maskulin ini, ketika dia ada kartu feminin, aku lihat ada energi yang mulai melebut. Ada sisi feminin yang bangkit dalam diri maskulin. Seperti ada berharap, ini masih berharap ya. Masih ada energi yang on and off juga kita lihat. Seperti berharap peluang dan kesempatan untuk kembali terkoneksi karena kita lihat kabar. Mungkin dia berpikir untuk menyirimkan kabar atau dia berpikir untuk bisa menerima kabar dari kamu feminin. Tapi energi dia ini masih dalam, mungkin aku bisa katakan kontemplasi. Begini teman-teman, kita lihat dulu dari kondisi hubungan antara kamu dan dia. Hubungan ini, teman-temanku, seperti masuk pada satu kebutuhan akan transformasi mental dan spiritual antara kamu dan dia. Udah masuk ke energi itu. Jadi di sini, kita katakanlah ada pertumbuhan-pertumbuhan ruhani yang mungkin tidak kita sadari di sini. Oke, kita sambung. Sorry teman-teman ya. Jadi energi hubungan ini, ini masuk pada satu kebutuhan, butuhnya transformasi mental dan spiritual. Oke, sehingga ada energi-energi dari kedua belah pihak untuk menghindari berhubungan dengan situasi atau dengan orang-orang yang di sini memiliki energi negatif. Terutama energi dari feminin ini. Kenapa? Karena di sini feminin sedang berada di energi matahari atau the sun. Ada perluasan kesadaran di sini. Ada momen kejernihan ruhani yang sedang terjadi di energi feminin ini. Makanya dia punya energi daya tahan, kekuatan, kesabaran. Oke, ada energi saya berani bertahan sampai hancur atau saya akan pergi menjauh, saya juga berani. Saya berani benar-benar pergi meninggalkan atau saya siap untuk bertahan di sini. Oke, tapi dia lihat-lihat dulu dari si maskulin. Itu energi feminin. Oke, feminin, maskulin. Ya, kalian yang menonton di mana energi kamu, rasakan saja. Bagaimana dengan energi maskulin? Energi maskulin masih dalam perlindungan. Energi maskulin masih dalam apa? Kita bilang ya, masih kontemplasi ini. Ya, masih kontemplasi. Oke, apalagi yang bisa kita lihat ya. Jadi dari kartu menara itu ada energi meditasi. Oke, ada energi kontemplasi. Ada energi sedang menarik diri, sedang mundur di sini, sedang diam. Ya, seperti sedang dalam pencarian keseimbangan spiritual, keseimbangan batinnya. Oke, teman-teman. Jadi ini energi tergantung si maskulin. Ya. Kalau yang di sini, saya siap bertahan atau saya siap pergi menjauh. Kalau yang di sini, dia ini sudah didorong dengan satu situasi, satu keadaan untuk mengambil tindakan. Orang kan kalau sudah mentok di sini harus mengambil tindakan ini. Ya, kalau tidak dia jatuh ke jurang. Oke, tergantung dia. Apakah dia akan mengambil tindakan atau hanya diam seperti ini. Makanya under the deck kita di sini, teman-temanku. Untuk yang berani membangun, berani mengambil tindakan, maka akan ada cerita membangun fondasi. Memperbaiki apa yang retak di sini. Kalau hubungan lama ya, kalau hubungan lama ini ada energi yang diperbaharui lagi, masuk kartu satu lagi. Yang lagi, berapi lagi. Jadi seperti saya bilang, segala hal di dunia ini pakai siklus. Oke, segala hal di dunia pakai siklus. Siklus itu bukan berarti bersama lalu putus, bukan. Ya, itu siklus sih. Kalau untuk hubungan yang berjalan ya, hubungan itu sudah berjalan satu siklus. Ya, sudah klimaks energinya, disegarkan lagi. Mungkin dulu sudah bosan, sudah enak, sudah jenuh. Segar lagi, happy lagi, ya jalan lagi. Begitulah teman-teman, 28 kartu 10. Apakah cerita ini benar-benar bisa ditutup, berakhir, atau di sini hubungan ini akan kembali masuk energi satu. Toh kalau kamu berakhir sama dia. Ya, kalian berdua kalau berakhir, kalian juga akan masuk energi satu dengan feminine atau masculine yang lain. Oke? Oke, oke. Teman-teman ku, ambil ya. Bisa kamu ambil. Kita bacakan energi loyal heart. Sebagai kartu saran dan tantangan. Bentar, aku buka referensinya. Oke, teman-teman. Ayo, sebelum aku bacakan loyal heart, ya, kembali dulu, kita lihat. Sekali lagi, aku katakan, teman-teman ku, ini adalah sebuah hubungan yang mulai butuh transformasi mental dan spiritual. Artinya, ada energi yang naik, ya. Lihat, ular yang bangun, ya. Kalau untuk diri kita sendiri, ini kundalini yang bangkit, oke. Kita mau pindah fase, ini namanya, mau pindah level. Nah, jika si feminine, ini energinya lebih kuat ke feminine, apanya ya, apa ya, seperti detonator atau pemicunya, ya. Penggeraknya ini kayaknya di feminine, karena dia udah pegang di energy go the distance, ya. Feminine di sini mulai berpikir, merasakan energi yang tidak sama. Jika kamu bisa menyamakan energi denganku, maka kita akan bersama. Itu yang dikatakan feminine. Maka aku akan bersabar, bertahan bersama kamu, walaupun aku hancur. Tetapi di sini, jika kesenjangan energi itu terjadi, ya, maka hubungan ini akan berat dan aku akan pergi menjauh. Sulit ya, teman-teman, berhubungan dengan orang-orang, dengan energi yang tidak sama dengan kita. Ya, ini dengan kartu go the distance, ini menunjukkan bahwa feminine telah lama bertahan menunggu si maskulin. Artinya, menunggu titik temu, menunggu energi yang sama tadi. Ya, ngerti nggak, ngerti nggak yang aku maksudkan begini. Kita hanya bisa bertemu dengan orang-orang yang sama energinya dengan kita. Katakanlah, satu vibrasi, satu frekuensi. Dulu kok cinta ya? Dulu kok cinta? Kok sampai married? Energinya sedang sama, bertemu seperti ini. Seiring waktu, ya, perjalanan, mungkin pernikahan, atau selama waktu pacaran, terjadilah pertumbuhan penempaan. Itu energi naik, ya, kalau serentak naiknya. Kalau tidak serentak, mulai terjadi ketidakcocokan. Siapa yang di atas? Mulai aneh dia lihat yang di bawah ini. Ya, kalau feminine yang di sini, contoh, femininnya agak tinggi gini ya. Feminin mulai heran, lihat yang ini, dia kok gitu ya, dia kok banyak. Nanti yang ini juga, si maskulin heran, lihat si feminine. Dia kok sok suci ya, sok alim ya, sok begini-begini ya. Mulai tidak sama. Kalau masih sama, mau di bawah kita, mau di atas kita, terserah, teman-teman. Sama gilanya. Sama gilanya, kalau sama-sama di bawah. Cocok, cocok. Contoh, pasangan muda yang mungkin masih glamor dengan dunia malam, cocok. Kita cocok dengan dia, dia cocok dengan kita. Satu ide, ya. Kita ke kasino, judi ayu, klop, kompak. Kita ke mana di sini? Kita ke ini yuk, ayu, klop, kompak. Ketika itu tidak sama, nah di sini yang terjadi, kesenjangan energi yang membuat koneksi putus. Mulai deh, nyari-nyari keluar, mencari-cari energi yang sama dengan kita. Terjadilah, tadi, hubungan-hubungan di luar, pernikahan. Jadi, teman-temanku, aku tidak mempermasalahkan kita di bawah atau di atas. Yang penting sama kalau untuk pasangan. Mau di bawah, it's okay. Sama gilanya, sama serunya. Mau di atas ya, sama bagusnya, sama baiknya. Yang penting sama. Karena pasangan yang dibutuhkan adalah titik temu, keterikatan. Ya, kalau dapat yang sudah menikah, tumbuhlah bersama, sama-sama naik. Kalau terjadi kesenjangan dikit, ayo, yang satu, sabar, menunggu, biar sama lagi. Saling apa ya? Saling, saling, apa itu namanya? Saling, enggak tahu aku bahasanya, hilang, hilang. Ini sedang terjadi kesenjangan energi. Oke? Sedang terjadi kesenjangan energi. Hubungan ini bertransformasi. Karena apa? Karena cerita takdir tadi, itu akan membuat kita berevolusi. Oke? Baik. Jadi energi pemenin ini, lama menunggu si maskulin, yang menurut dia ada ketidaksamaan energi, ketidaksetaraan energi, dia capek, nunggu. Nah, di energi ini, kalau maskulin tidak cepat-cepat menyamakan energi, dia akan beneran pergi menjauh. Oke? Yuk kita bacakan. Loyal Heart. Loyal Heart bercerita tentang kesetiaan. Tentang kita yang di sini sama-sama cocok ya. Ada cinta yang tulus antara kamu dan dia. Dan memang sebagian besar kalian dipertemukan oleh hubungan-hubungan karma atau takdir. Jadi ada cinta yang benar-benar cinta. Bahkan beberapa mungkin di level twin. Ya? Karena ini udah level king dan queen ini, kalau burung pakai mahkota. Oke? Ada dua kunci, saling membuka pintu hati ya. Ada bendera-bendera yang artinya perayaan. Di sini ada energi yang happy. Kalian adalah pasangan yang cocok, pasangan yang saling cinta, pasangan yang saling menatap di sini. Tetapi ketika energi mulai tidak sama, ya, maka di sini perlu diambil tindakan. Oke? Yang feminin, ketika merasakan ini mulai menyakitkan, beracun untuk kamu, silahkan ambil tindakan. Kamu boleh pergi menjauh melepaskan hubungan ini. Maskulin, kalau rasa-rasanya juga. Maskulin ini energinya perenungan ya. Mikir-mikir. Ya, setiga, enam, sembilan energi perenungan ini ya. Ya, dua-duanya di energi yang mentok, seperti itu ya. Energi yang mentok. Ayolah, ambil tindakan. Ketika kartu ini menjadi saran, oke, kita katakan, ada energi yang melekat atau keras kepala di sini. Ya? Kita rasa cinta nih sama dia, kita rasa cocok, rasa klop, rasa sevibrasi. Tapi hubungan mulai toksik, hubungan mulai menyakitkan, hubungan mulai membuat kita tidak tumbuh di sini. Ayo, ambil tindakan di sini. Mau tidak mau, kamu harus mengambil sebuah tindakan atau kita akan bertanya, apakah kamu keras kepala di sini? Apakah kamu melekat di sini? Ya, apakah kita menjadi begitu terikat pada sesuatu sehingga kita tidak tahu bagaimana cara melepasnya? Oke, tanyakan itu. Tanyakan itu. Sebenarnya saya sering mengajarkan kalian, masalahnya bukan ada, ush, gimana beliput nih. Sorry, teman-teman. Masalahnya bukanlah bertahan atau pergi. Masalahnya bisakah kamu meng-cover diri kamu jika kamu memilih bertahan? Ya? Memutuskan. Memutuskan itu bukan berarti harus pisah, harus bercerai, bukan. Ya? Kalau kamu hidup dengan pasangan toksik, berdirilah dengan dirimu sendiri. Cover dirimu. Jangan izinkan dirimu kena racun si pasangan. Itu energinya go to this step. Jadi ini akan ada pasangan rumah tangga, mungkin yang hidup bersama selalu kan. Mungkin masih bersama, tapi dia akan meng-cover dirinya. Energi feminin. Dia tidak akan kena racun dari si maskulin pasangannya. Ya? Ingat, feminin maskulin bukan pria wanita. Ini energi. Aku nggak tahu kalian pria atau wanita. Oke? Jadi kalau rumah tangga yang berjalan juga, ini si feminin, dia tahu caranya bertahan. Dia tahu caranya saya bertahan. Tanpa harus kena racun. Karena di sini ada matahari. Ada sebuah, apa ya, ini pencerahan lah, kita katakan ya, energinya yang terang. Ya? Mungkin ada yang benaran memilih untuk bercerai, karena tadi keluar kartu sabit. Tetapi yang memilih bertahan juga akan pinter di sini. Akan pinter. Mereka tidak akan kena racun. Oke? Teman-temanku, semuanya balik kepada kalian. Kalau rasa-rasanya berat untuk bertahan, ya, silakan mengambil tindakan. Mungkin kita harus, karena di energi The Snake ini ya, kita harus menjaga diri kita dari orang-orang atau lingkungan atau situasi yang akan memberikan energi negatif kepada kita. Oke? Kalau tidak pinter meng-cover diri sendiri, maka bawa jauh dirimu. Mungkin bercerai. Ya? Gak mau ini, energinya sudah senjang ini. Oke? Energinya sudah senjang, karena defense, takdir, karma, memaksa kalian berevolusi di sini. Memaksa kalian tumbuh di sini. Orang-orang yang pertumbuhannya tidak serentak denganmu, akan sulit untuk ada titik temu. Oke? Teman-teman, mengertikah? Baik. Jadi, loyal heart. Ya, cinta boleh cinta. Setia boleh setia. Tetapi ketika rasa cintamu itu mulai merusak dan menyakiti kamu, coba pikirkan kembali. Ya? Coba pikirkan kembali. Karena hidupmu tidaklah hanya tentang cinta. Hidupmu tidaklah hanya tentang uang. Kita punya misi jiwa, kita punya misi hidup di sini. Yang lebih suci. Oke? Teman-temanku, baiklah. Positif sebenarnya. Balik lagi kepada kamu. Ya? Balik lagi kepada kamu. Mau bertahan, mau melepaskan, kamu punya power untuk itu. Ya? Kamu punya power untuk itu. Kalau yang di sini ternyata harus putus. Jangan takut. Selalu ada cinta baru untuk kamu. Selalu ada cerita baru. Cinta baru. Lembar baru dan hidup baru. Oke? Teman-temanku, mungkin ini saja. Berharap ini ada misi saat petik dari sini. Tegas. Ya? Tegas. Ajarkan ketegasan pada dirimu. Karena kita adalah ibu untuk diri kita sendiri. Kita yang menjaga diri kita sendiri. Jangan izinkan diri kita berada di tempat-tempat yang akan menyakitkan kita. Lindungi diri kita. Kita akan berdosa pada diri kita, teman-teman, ketika kita membiarkan diri kita berada di tempat yang tidak baik berlama-lama. Oke? Baiklah. Teman-teman, lepaskan yang tidak, mungkin tidak terkoneksi dengan kamu. Saya Aisyah. Salam dariku sekian. Dan terima kasih.